Upaya percepatan vaksinasi yang ditarget hingga akhir Desember 2021 di wilayah Sukabumi. Dinas Kesehatan Kebupaten Sukabumi terus gencar melakukan vaksinasi untuk para lansia dan juga warga lainnya. Hal ini dilakukan karena capaian vaksin untuk lansia masih rendah. Rendahnya angka vaksinasi berbagai cara terus dilakukan oleh petugas dengan membuka sentra vaksinasi di wilayah kejamatan. Hingga akhir September ini vaksinasi di wilayah kebupaten Sukabumi pun masih terbilang rendah. Dengan dibukanya dan mendekatkan sentra vaksinasi, petugas juga melakukan jemput bola agar dapat mencari warga usia lansia. Selain usia lansia, percepatan vaksinasi juga untuk usia 12 tahun ke atas, disabilitas, dan ibu hamil. Vaksinasi saat ini, vaksin apa saja yang diberikan kepada masyarakat saat ini? Vaksin ini memang vaksin yang digunakan adalah Sinovac dan AstraZeneca. Memang cenderung lebih banyak Sinovac. Masyarakatnya ini 12 tahun, tapi tetap prioritasnya adalah lansia. Pihaknya berharap masyarakat lebih aktif untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang telah ditentukan. Untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal di lingkungan masyarakat.